Kali ini kita bakal bahas suplemen gainer dari Indo yaitu Fitlife M Pro Gainer Apa aja kandungan di dalamnya dan sebagus apakah gainer ini semua bakal kita bahas di video kali ini Let's check it out Fitlife M Pro Dia punya 2 kemasan yang kemasan 2,4 kg dan yang kemasan 4,8 kg Dengan ciri khas karton yang di dalamnya itu ada kemasan ziplocknya lagi ya bertuliskan Honest Nutrition Disini dia menyarankan 60 gram persajian atau 2 skop Jadi dapat 200an kalori per servingnya tadi 14 gram protein, 41 gram karbo Jadi disini rasio protein karbonya ada di angka 1 banding 2,9 Dan sudah termasuk tinggi kalori, tinggi karbo dan cukup layar proteinnya disitu Kalau kita lihat tadi kan protein rasionya berarti ada di angka 23%an Hal menariknya dari Nutrifexnya ini adalah dia punya lemak yang rendah loh Dan juga laktosanya juga sudah tertulis disitu ya Untuk gulanya sendiri juga lumayan rendah Itu kalau kita berkaca dari 60 gram tadi persajiannya ya Kalau biasanya kan gainer-gainer itu ada yang 200 gram per servingnya Ada yang 300 gram lebih Ini cuma per 60 gram Semakin banyak kalian akarnya Ya poin-poin Nutrifexnya tadi juga bakal semakin tinggi Fitlife M Pro ini sumber protein 100% menggunakan WPC Dan juga gue dikasih tahunya persentase di WPC di komposisi ini yaitu sebesar 30% Sedangkan yang dominannya adalah dari karbonya yaitu maltodextrin sebanyak 60% Untuk WPCnya sendiri mereka pakai WPC yang up seed process Bukan dari cheese process Jadi disini lebih unggul pada protein dan juga punya asam amino KBCAA Yang jauh lebih tinggi ketimbang dengan cheese process ya Dan cuma pakai satu sumber protein dari WPC doang Nggak ada sumber protein lain Biasanya kan di gainer itu ada yang pakai skim milk Ada yang pakai kesein, MPC, dan lain-lain Biar terlihat banyak proteinnya Tapi biasanya juga fatnya bakal tinggi juga disitu Cuma karena kita bahasnya soal gainer ya Jadi sumber dominannya itu ya pastinya adalah karbonya Dan komposisi lainnya disini cuma sebagai penambahan pemanisnya Perisanya dan juga pengentalnya Udah itu doang Sekarang mari kita bikin Sesuai dengan rekomendasi dikemasan Dua skop atau 60 gram tadi ya Dituangkan ke dalam 500 ml air Untuk rasanya ini varian chocomal Menurut gue ini lumayan enak Cuma agak kemanisan aja sih ya Menurut gue mungkin ya airnya aja yang kurang banyak ini FitLife M Pro ini sudah teregistrasi Bepom sebagai pangan tambahan berbasis protein Analisis labnya tinggal di download ya di websitenya FitLife sendiri disitu sudah dijabarin Dan pas gue lihat Dianalisisnya emang sesuai disitu FitLife M Pro ini juga sudah halal Nomor sertifikat halalnya juga sudah ada disini Nah untuk harganya nih ya Yang kemasan 2,4 kg yang kayak gue pegang ini adalah 400 ribu Dan itu berarti perservingnya 10 ribuan Sedangkan yang kemasan gedenya 4,8 kg tadi itu 750 ribu Harga perservingnya ya gak begitu jauh ya Dengan yang 2,4 kg ini tadi Sedangkan per gram proteinnya ada di angka 6,69 rupiah FitLife M Pro ini Kalau kita lihat dari rasio protein karbonnya Dan juga persentase protein yang didapat Itu sudah sesuai standar drainer ya Bisa rendah lemak ya karena cuma pakai WPC Dan gak pakai sumber dari protein lain Karbonnya juga cuma pakai satu sumber Yaitu dari maltodextrin doang Perlu diketahui Kalau maltodextrin itu adalah sumber karbon yang punya indeks glycemic tinggi Jadi buat kalian-kalian yang punya rewayat gula darah tinggi Sebaiknya konsultasikan dulu ke tenaga medis ya Ini gainer perservingnya tadi cuma 60 gram ya Kalau mengikuti kayak serving size yang kayak gainer biasanya Yang bisa 200 gram lebih Maka butuh 4 kali lipat dari serving size yang disarankan tadi Dan berarti kalau kita lipatkan Itu mendapatkan 56 gram protein 164 gram karbon Dan masih di bawah 1000 kalori Kalau sehari kalian bisa 4 kali minum Berarti yang 2,4 kilo ini cuma bertahan 10 hari doang Nah bagi yang punya intoleran laktosa Karena ini menggunakan WPC Ya walaupun rendah penggunaan WPCnya disini Cuma tetap masih mengandung sedikit laktosa di dalamnya Nah rekomendasi yang tepat dalam menggunakan gainer Dengan mengkonsumsinya sedikit demi sedikit ya Jangan karena misalkan disarankan dikemasannya 200 gram Persajian langsung kalian tuang semuanya 200 gram sekali minum Yang ada malah enek ya Dan itulah alasan kenapa direkomendasikan disini 60 gram doang sekali minumnya Dan itu bisa dikonsumsi kapanpun kalian membutuhkan Sampai makro dan kalori kalian berada pada surplus Namanya juga gainer ya It might help buat limbak, buat bulking atau yang pengen naikin bebe Yang kesulitan naikin bebe Ini mungkin membantu Tapi tetap perlu digaris bawahi disini Ini hanyalah pangan tambahan Bukan pangan pengganti Harus perhatikan nutrisi harian kalian juga Baik itu makro, mikronutrien, vitamin, mineral, dan lain-lain Dan juga latihannya, istirahatnya yang cukup Dan gaya hidupnya juga seperti apa Itu mempengaruhi keberhasilan program yang pengen kalian capai Jadi gak ada ceritanya ya Keberhasilan 100% dari minum suplemen Gak ada Ini adalah kelas gainer Dimana karbo juga menjadi prioritas Biar bisa surplus ya secara maksimal Dan suplemen gainer ini cocok buat orang-orang yang memang kesulitan Untuk memenuhi kebutuhan kalori hariannya Dimana misalkan sedikit makan aja udah begah Udah berasa muang, gak bisa banyak makan Atau yang udah banyak makan tadi ternyata masih belum cukup Atau masih belum surplus karbonya, kalorinya Maka gainer bisa membantu Cuman kalau karbo dan kalorinya bisa kalian kejar dengan fresh food atau nutrisi harian Maka lebih cocoknya kalian menggunakan whey proteinnya Dan satu hal lagi FitLife M Pro gainer ini Dia tidak menambahkan kreatin di dalamnya sini ya Dimana biasanya banyak produk gain mas yang menambahkan kreatin sebagai manajemen bebek Biar lebih optimal Jadi biar lebih maksimalnya kayak gimana Kalian tetap membutuhkan kreatin tambahan Dari produk lain Karena FitLife sendiri belum melaunching kreatin khususnya ya Bener gak? Tunggu dulu Dengar-dengar katanya bakal launching ya kreatin dari FitLife Apakah ada sesuatu yang menarik dari kreatin yang bakal di launching oleh FitLife nanti? Kita tunggu saja Oke terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Buat kalian yang pengen bertanya, kasih masukan, kritikan, ataupun saran Bisa isi di kolom komentar di bawah ya Sampai jumpa di video berikutnya Bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati